Efek samping radioterapi itu dibaginya di dua, efek samping akut dan efek samping lanjut. Efek samping akut itu biasanya terjadi selama dorantaterapi sampai 3 bulan pasca radiasi. Efek samping tingkat lanjut adalah setelah masa 3 bulan pasca selesaikan terapi radiasi. Efek samping itu bermacam-macam tergantung dari area mana yang menjadi target radiasinya. Pada area kanker kepala leher biasanya pasien merasakan keluhan efek samping berupa mulut menjadi kering, saryawan, lidah menjadi tidak berasa atau bakal, sulit menelan, nyeri menelan. Dan kemudian juga kadang didapati bahwa kulit yang menghitam atau kemerahan akibat area kulit yang terkena radiasi. Pada bagian radiasi di bagian perut atau di bagian abdomen atau di bagian pelvic atau rongga pelvic biasanya didapati keluhan berupa seringnya diare, mua, muntah, lemas, kemudian gangguan berkemi seperti itu. Pada area yang disinar atau mendapatkan radiasi di daerah payudara, pada kanker payudara, biasanya efek sampingnya berupa keluhan seperti kulitnya menghitam, ketiaknya lecet, kemudian batuk, ataupun juga nyeri pada bagian dada atau di bagian kulit. Terima kasih telah menonton!